Tadi sempat orangnya cerita, dia hampir 20 tahun di Malaysia, waktu pulang kampung, tiba-tiba dua bulan di kampung sakit, jadi tidak bisa kerja. Makanya dia cerita, dia pernah tujuannya mau ke tempatnya pastor, tapi tiba-tiba di pelabuhan itu gelap mata, jadi tidak bisa berangkat. Jadi niat hati mau ke Balikpapan tidak jadi. Jadi tiga minggu yang lalu itu sama istri, sama anaknya tercapai sudah. Mereka menuju ke Balikpapan dan tiga minggu ini sudah dilayani dan ada perubahan. Gimana kan, Pak? Kalau setiap hari, puji Tuhanlah ada banyak perubahan. Kalau tidak biasanya makan obat terus, tiap hari. Orang-orang yang harus kita makan obat? Obat apa? Obat dari dokter. Untuk apa? Untuk ilang sakit? Tidak hanya makan obat itu, dia ada bagi tiga kali sehari itu. Tapi makannya mesti tiga kali, di dalam sehari mesti tiga kali. Kalau dua kali itu, tidak perlu. Oh, puji Tuhan? Iya. Kasi ketelungan di penggabung. Jadi, ikuti barasi Bapak Pastor, ada doakanlah puji Tuhanlah. Dan dia begitu, tidak-tidak makan obat, boleh jalan naik turun juga. Oh, puji Tuhan. Jadi ikut kebaknya tiga kali. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemirsa, ini saya tidak sarankan. Ya, kalau dido'a sekali sudah boleh pulang. Namun, kakak ini kasihan juga. Dia mau ketemu kakak Melki di sini. Satu bulan dibalik Bapak, memang jalan-jalan yang kapal kan jauh. Tapi kesaksiannya, datang banyak sakitnya. Satu badan sakit, tidak bisa jalan. Harus minum obat. Kalau tidak, sakit cuma badannya. Jadi, kata kakak ini, pinggang sudah hilang. Enggak, pinggang tidak hilang. Sakitnya hilang. Pinggangnya tetap ada. Jadi, saya selamat kali ke saksi kakak ini. Siapa namanya? Marciallianus Nonggo. Kakak Marciallianus Nonggo. Ya, dia ini saksi setelah dido'akan. Jadi, dia sudah rasa enak. Kita minum obat lagi. Sudah jalan-sudah enak. Dan pinggangnya sakitnya sudah hilang. Pinggangnya tetap ada. Ya, jadi saya pastikan semua orang yang datang di tempat ini pasti untung. Kenapa? Karena kami ini betul-betul melayani. Kami tidak pernah pandang dari suku mana, agama apa. Semua kami lahir dengan baik. Kami tidak pernah minta mahar, tidak minta persembahan. Semua melayani. Orang datang minta doa, kita kasih kebaktian. Untuk keselamatan kekal mereka. Jadi, satu hal yang pasti menguntungkan. Mereka juga bisa menikmati apa, suasana di sini. Dan juga bisa ambil ini hilang motor. Ya, ambil hilang motor ini secara keras dan cuma-cuma. Puji Tuhan. Coba, ini kan di Maumera banyak yang nonton video ini. Coba kakak, siapa dulu pakai bahasa Maumera? Ayo, kakak di Maumera-nya, ayo. Ya, sama Maumera ya. Kalau ini ubat, maik, aku mau sabar di Bapak. Jadi, coba bapak-bapak selanjutnya. Halo, Maumera. Anak-anak pun juga semua. Anak, anak, bapak disini. Ketemu Bapak. Ajak, bapak-bapak. Sini, biar. Jika dia. Dengan bapak-bapak disini. Jika aku juga di malu siang. Puji Tuhan, lah gembira betul datang. Boleh ketemu dengan Bapak. Bapak terang disini. Biasanya, nonton di Youtube, di TikTok-nya. Sudah gembira betul ini. Jumpa langsung sudah. Berterima kasih betul. Hooray. Jadi, terima kasih, Kakak. Saya senang sekali bisa melayani. Dan juga, bagi saya melayani sebuah kesempatan. Nanti, untuk hari Rabu, itu pulangnya kapal apa? Kapalnya, tidak tahu pun. Hutan, ataupun apa pun. Tapi kemarin saya memang ada kapal. Jadi, pergi cek sama Kakabel, kita sendiri. Kemarin ada saya tanya. Saya tempat baru saya pakai cek. Saya beri nanti. Ini. 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 yang tahu semua dia dalam hati harap percaya hanya padanya tetapkan hati hanya padanya bersama Yesus lalu ada sukacita ya aku sair mata yuta cipta ini saya ingat kakak ini sama yang kita pernah dibelakang itu lah kasihan juga tinggalnya berdekatan sakitnya sama kemarin ya satu badan ya Iya maksudnya doakan ya selompat ya senang hati ya baik ini nanti kami di YouTube boleh ya jadi kesaksikan orang-orang ini ya oke sebelum saya ngosin ini Oke mau apa kesan dan pesannya bagi orang-orang yang nonton ini silahkan yang apa nih yang penonton semua ini berterima kasih banyak karena kita ketemu bahwa pasaran ini orang terbaik kasih betul-betul kita dikasih uang lagi kita datang berubah dikasih uang ya jadi memang tadi kakak ajak yang mau doa disini cuma saya pesannya sampaikan kalau sudah sakit tidak harus datang ya ya pakai live streaming ada form doa jadi tidak datang kalau datang kasihan jauh ongkos waktu kan resiko ya tidak datang jadi kira video ini kami share jadi berkat bahwa sekalian bahwa ini pelayanan betul-betul pelayanan visi dan kami mau jadi berkat bagi siapapun dan sekatakan diri dua hati saya saat ini saya tidak cari uang saya tidak cari popular saya tidak kasih apapun kecuma rindu muli senang lihat orang bahagia itu saja ketika orang tersenjung orang bahagia orang sehat saya ikut senang itulah tujuan hidup hari ini itu melayani polis berjalan untuk di situ segera jadi berkat selamat semuanya tadaaa oke terima kasih pak terima kasih banyak Bagaimana pesan-pesan kesannya selama di Balikpapan, dilayani bagaimana kesannya? Selama di Balikpapan ya, betul-betul pelayanan di sini paling terbaik. Makanan disiapkan kalau hari Minggu mau datang beribadah di sini. Kekak Melki di Balikpapan bantu pesan-pesan ini sudah berapa bulan? Ada tahun sudahkah? Bulan depan, tanggal 18 itu saya pas 3 tahun. Tiga tahun ya? Tidak rasa? Tiga tahun, oh glory. Tiga tahun mengenal sosok pesan-pesan di Simon. Namun, pribadinya karena kakak Melki ini yang tiap hari temani saya, bahkan juga tidur pun dia yang menjagai sebetulnya. Karena dia yang paling dekat. Lalu juga pelayanan, apa yang bisa kakak Melki sampai ke pemirsa sekalian ini? Tentang pelayanan kasih ini, saya sangat berterima kasih karena saya datang di Balikpapan ini sangat diberkati. Dalam hal ini pelayanan Pastor Andi ini juga sangat berkati banyak orang. Dan untuk orang yang diberkati itu pasti mereka juga akan berbuat baik tentang hal yang Pastor Andi lakukan dan terhadap sesama manusia di Balikpapan maupun di luar Balikpapan. Dalam hal ini, live streaming kah, video call kah, pokoknya sangat diberkati lah pelayanan kasih di Balikpapan ini. Itu untuk pelayanan, kalau untuk sisi pribadinya Pastor Andi Simon sendiri, kakak Melki gimana ya? Hari-hari ketemu, bakumpul, bakarita, makan sama-sama? Ya orangnya, ini dari isi hati saya ya, orangnya rendah hati, ramah, sopan, terhadap kita sesama manusia di muka bumi ini. Jadi, Pak Pastor tidak memandang Melki kerja di sini, pokoknya disamaratakan semua. Jadi, tentang masalah makan, minum tetap, Bapak Pastor makan apa, Melki juga makan itu. Jadi, semua disamaratakan. Jadi, tidak ada pandang bulu bilang Melki atau yang lain tetap disamaratakan. Terima kasih. Terima kasih. Kakak Milky Kiranya jadi berkat video ini Kalau nanti Youtube ya Bless you Dadah Selama ku menyebabku Ku percaya Bahwa pujisanku Masih terjadi Selama kau bersertaku Ku melihatku Anak pujisanku Setiap hari Selama ku menyebabku Ku percaya Bahwa pujisanku Masih terjadi Selama kau bersertaku Ku melihat Anak pujisanku Setiap hari Saya undang bersama kita Bangkitkan diri Bapaknya saudaraku Selama ku menyebabku Ku percaya Bahwa pujisanku Bahwa pujisanku Masih terjadi Selama kau bersertaku Selama kau bersertaku Masih terjadi Inilah iman Inilah iman setiap kami Selama kau bersertaku Ku melihat Ku melihat Tepuk tangan yang lebih meriah Tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan Muci satnya selalu ada Buat engkau dan saya Terima kasih atas dukungan Ku percaya 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 selamat menikmati